Maling Manuk ini sungguh terlalu dekat mencuri, padahal pagar rumah ini sedang menggunakan rantai kapal. Pelaku tidak butuh waktu yang lama, pelaku sudah bisa membobol pagar itu, dan mulai masuk. Pelaku pun berhasil mengambil Manuk itu, dan segera meninggalkan lokasi. Beruntung, pemilik Manuk terbangun dan mengejar pelaku. Pelaku yang panik, meninggalkan barang curiannya. Terima kasih telah menonton! Pelaku yang panik, meninggalkan barang curiannya. Ditinggal tiga orang temannya. Tinggal pelaku sendirian yang sedang berjuang, untuk melawan warga yang lagi kesal itu. Pelaku yang apas ini, terus saja menangis saking paniknya. Lokasi kejadian ini di Taman Royal Cipondoh, Tangerang. Pelaku pun dapat diamankan oleh warga, tapi dikasih salam olahraga dulu dong? Kedua pelaku ini sedang hendap-hendap, di salah satu rumah warga. Pelaku baru mau membobol pagar, sudah ketahuan oleh ibu-ibu pemilik rumah. Pelaku yang panik, kabur dan tak mau ke rumah itu lagi. Nah untuk para netizen, gemboklah pagar Anda sebanyak mungkin, agar terhindar dari aksi buah pemuda tak berguna itu. Pelaku yang panik, kabur dan tak mau ke rumah-pamu pemuda tak mau ke rumah-pamu pemuda. Inilah suami-suami yang patut dilepar helm. Pasalnya, sang suami mengajak anak dan istrinya jalan-jalan, sambil mencuri helm. Pelaku pun beraksi, sementara istrinya menunggu di jalan raya. Pelaku pun pergi dan mengambil helm itu, dibalik pagar dan misi pun selesai. Kedua pelaku ini sukses mendorong motor tersebut, ke jalan yang lebih sunyi. Naas, aksinya ketahuan oleh ibu-ibu dan berteriak maling. Maling yang panik, tentu saja melarikan diri. Dua pelaku yang diduga maling ini, sedang hendap-hendap untuk mencari barang-barang yang berharga. Namun sayang, aksinya itu langsung ditegur oleh pemilik kampung. Mari kita simak saja, obrolan pelaku dan warga. Gak apa-apa, kalau mau nengok-nengok aja, Pak. Cuman permisi aja. Jangan bilang saya ribet, saya apa. Ya, gak ada orang gimana, orang saya yang jagain kok. Gimana sih? Siapa namanya tadi? Pak Kemal. Kemal. Ya udah, gak apa-apa. Tengok-tengok aja, cuman ada tata krama, Pak. Kita semua di sini tetangga ngejagain. Ribet-ribet. Kedua pelaku yang berboncengan ini, sedang mengincar motor yang lagi dipanasin itu oleh pemiliknya. Pelaku pun beraksi, dan tidak sengaja memencet klakson motor tersebut, dan membuat pelaku ketahuan oleh pemiliknya. Pelaku pun kabur dan meninggalkan motor curiannya. Warga terus mengejar para pelaku itu, namun berhasil lolos. Inilah pelaku maling motor yang sudah terkepung, dan dikasih salam olahraga oleh warga, dan dipisahkan oleh pak polisi. Inilah detik-detik maling motor yang tertangkap, eh malah nangis. Warga bukannya kasihan, malah semakin kesal. Pelaku pun akhirnya dikasih salam olahraga, berupa balok dan tendangan memutar. Oke sampai disini dulu perjumpaan kita, tinggalkan komentar Anda sambil ngopi.